Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Wiwi welcome back to my channel halo semuanya apa kabar semoga semuanya dalam keadaan saya selalu ya amin di video kali ini aku mau kasih tutorial cara bayar listrik di Shopee bagi teman-teman yang mau tau tutorialnya tonton video ini sampai akhir jangan ada yang di skip oke disini aku udah masuk ke Shopee nya ya teman-teman pastiin teman-teman udah isi Shopee Pay nya ya disini Shopee Pay aku Rp315.000 kita langsung aja klik menu pulsa tagihan dan hiburan kemudian di menu pulsa tagihan dan hiburan ini kita pilih tagihan listrik PLN dan disini kalau listriknya teman-teman itu berupa token kita beli pulsa teman-teman bisa langsung isi disini ya nomor meter atau nomor pelanggannya kemudian dipilih pulsanya mau diisi berapa tapi kalau misalnya teman-teman listriknya masih berupa tagihan teman-teman bisa pilih yang tagihan listrik kemudian masukin nomor pelanggannya ya disini aku mau masukin nomor pelanggannya ini kemudian pilih lihat tagihan nah ini dia udah muncul nomor meter atau pelanggannya sekian 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 nama pelanggannya rahmatullah dan total tagihannya adalah Rp67.856.000 ini udah beserta biaya admin plus biaya penalti jadi sekarang udah tanggal 21 ya teman-teman jadi aku telat bayar listriknya telat satu hari dan ada biaya penaltinya sebesar Rp3.000.000 tapi kalau teman-teman bayar listriknya itu di bawah tanggal 20 teman-teman gak akan ada biaya penalti ini ya oke langsung aja kita pilih lanjutkan di bagian check out ini teman-teman bisa masukin voucher kalau misalnya ada voucher dari Shopee biasanya disini ada pilihannya tapi kebetulan disini lagi gak ada voucher dari Shopee ya jadi kita back aja kemudian kita juga kalau punya koin Shopee bisa ditukarkan disini koin aku ada Rp1.814.000 jadi karena cuma Rp1.000.000 aku gak tukerin ya kemudian metode pembayarannya ini Shopee Pie oke setelah itu kita langsung klik bayar sekarang masukin pin Shopee Pie teman-teman ya pembayaran berhasil oke nah ini dia jadi aku udah bayar listrik sebesar Rp67.000.000 kita bisa lihat rincian pesanannya dan ini udah terbayar ya listrik aku untuk bulan ini sebesar Rp67.000.000 sebenarnya total tagihannya cuma Rp62.000.000 tapi ada biaya admin dari Shopee nya Rp2.750.000 dan ada biaya penalti karena aku telat satu hari ya oke jadi seperti itu cara membayar listrik di Shopee semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini dan jangan lupa subscribe juga channel ini oke terima kasih sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh